Hezbollah seolah tak puas seusai menyerang Israel dengan 320 roket Kat Yusha buatan Rusia. Pasalnya pada Senin 26 Agustus, Hezbollah kembali melancarkan serangan 20 roket dan 3 pesawat tak berawak dari Lebanon. Serangan yang diluncurkan ke arah Israel Utara memicu kebakaran hebat di area tersebut. Surat kabar Yediot Ahronoth melaporkan drone Hezbollah menyebabkan kebakaran di Ilad Hassahar di Israel Utara. Beredar video yang memperlihatkan Israel hangus terbakar hingga mengakibatkan asa pekat. Sementara situs berita Ibrani mencatat sistem pertahanan Israel berhasil mencegat dua pesawat tak berawak Hezbollah. Adapun dua drone itu berhasil dicegah saat hendak melesat ke wilayah Galilea Barat di Israel Utara. Hezbollah sebelumnya mengumumkan bahwa para pejuangnya menargetkan peralatan mata-mata di lokasi ramia milik tentara Israel. Di satu sisi tentara Israel melancarkan penembakan artileri terbatas di beberapa wilayah di Lebanon Selatan.